Beberapa waktu yang lalu, saya membuat tutorial tentang cara menyembunyikan notch pada game Free Fire untuk Poco X3 NFC. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk bahwa cara tersebut tidak bisa dilakukan. Saya tidak tahu kenapa ada yang tidak berhasil. Kemungkinan versi MIUI-nya belum di-update. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial serupa, tapi saya coba untuk Poco M3, karena kebetulan saya sudah tidak lagi pegang Poco X3 NFC. Ya, mungkin jangan dilihat dari performa main game-nya ya. Sudah jelas, untuk Poco M3 pasti kurang begitu bagus. Tapi yang dilihat adalah bagaimana cara menyembunyikan notch-nya. Nah, selamat mengikuti tutorial ini. Oke, untuk menyembunyikan notch pada Poco M3 maupun juga Poco X3, mula-mula masuk ke settings. Lalu pastikan MIUI-nya di-update terlebih dahulu. Jadi, ketuk about phone, lalu ketuk MIUI version itu. Nah, ketuk tombol check for updates. Kalau ada pembaruan, nanti akan ditampilkan di sini bahwa ada versi lebih baru. Nah, itu silakan diunduh dan diterapkan. Setelah proses update selesai dan Poco M3-nya kamu restart, masuk lagi ke settings. Kemudian, masuk ke display. Lalu, scroll ke bawah. Masuk ke fullscreen mode. Pastikan game-game yang ingin kamu buat supaya tidak terpotong oleh notch, itu nilai opsi di sini itu off. Contohnya ini, free fire. Di sini nilainya off ya. Oke, setelah kamu pastikan off, kembali ke halaman sebelumnya. Lalu, masuk ke control center and notification shape. Di situ, di bagian atas ada hide notch. Kamu ketuk. Ada tiga opsi di sini. Don't hide. Lalu, hide without moving status bar. Kemudian, hide and move status bar. Saya sarankan pilih yang paling bawah, hide and move status bar. Oke, jika sudah dipilih opsi tersebut, kita cek sekarang game-nya. Nah, terbukti ya. Bisa terpotong notch-nya. Jadi, kamu bisa bermain dengan lebih nyaman karena tidak muncul notch di sisi kiri game. Cara ini tidak hanya berlaku untuk game free fire saja, tetapi juga untuk game-game yang lain. Oh, gitu doang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.